Ya, halo semuanya, kalau kalian sudah melihat topik kita di papan tulis ini mengenai possessive pronoun dengan possessive adjective Nah, kalian tadi sudah saya jelaskan mengenai apa sih pronoun sebagai subjek dan pronoun sebagai objek Nah, kali ini kita mempelajari possessive pronoun, artinya possess artinya kepemilikan ya Possess artinya memiliki, jadi kata ganti kepemilikan Apa bedanya dengan sama-sama possessive-possessive, tapi possessive disini sebagai adjective, sebagai kata sifat Kenapa disebut dengan possessive adjective, sebagai kata sifat, karena ada benda yang harus diisi di depan ini Baru nanti dia berfungsi, jadi gak ada my, gak bisa diartikan my tanpa ada bendanya Tapi kalau kamu bilang, buku saya atau bukuku, my book Jadi gak bisa diterjemahkan my itu apa sih, gak ada artinya Tanpa ada benda yang diikuti oleh kata-kata ini Maka ini disebut dengan possessive adjective pronoun Artinya, kata-kata ini dipakai ketika ada bendanya Sedangkan kalau ini, ini bendanya sudah ada di dalam Contohnya, ini punya aku, this is mine Ini punya mu, this is yours Jadi punya mu, orang sudah paham Punya mu, berarti bendanya sudah ada di dalamnya Nah, ini sudah ada benda di dalam ini, orang sudah paham nanti Contohnya gini, ini dompet siapa? Nah, dompet siapa? Oh, itu dompetnya Atau dompet si Maria It is hers Itu dompetnya si Ilham It is his Jadi ini, bendanya sudah ada di dalam Karena dari konteksnya, orang yang ditanya itu sudah paham Ini tas siapa? Oh, itu tasku That is mine Kalau kamu menjelaskan lebih detail, itu tasku Berarti That is my bag Jadi ingat Jadi di sini harus ada benda Contohnya My bag Your sister Her book His enemy Its color Our classroom Their homework Jadi ingat Ini, yang biru ini My, your, her, his, its, our, their Itu tidak ada artinya Tanpa ada benda yang Di depannya Jadi tidak boleh My itu apa sih artinya? Tidak ada artinya Saya bisa katakan tidak ada artinya Tanpa ada benda yang di depannya Sedangkan kalau ini Baru bisa diterjemahkan Mine itu apa sih? Punyaku Theirs punya mereka Atau milik mereka Ours milik kami Punya kami Its punyanya Tapi untuk benda Contohnya Warnanya ini ya Dalam merah Its color Is red Warnanya Nyanya untuk benda Oke Saya kehilangan dompet Warna dompet saya itu Warnanya Warna abu-abu I lost my wallet Its color is brown Its color Berarti Kita sudah paham benda yang sebelumnya Warnanya Merah Its color is red Saya kehilangan sebuah buku Sampulnya warna igam I lost one of my books Its cover is black Jadi nyanya Oke Lihat disini His, hers, yours, mine Our, theirs Disini bendanya sudah ada Ingat Karena konteksnya kita sudah paham Benda yang dipunyainya Jadi kalau terjemahkan Milikku atau punyaku Milikmu atau punyamu Miliknya atau Kepunyaannya untuk perempuan Miliknya Kepunyaannya untuk laki-laki Miliknya atau kepunyaannya untuk benda Milik kami Kepunyaan kami Milik mereka atau kepunyaan mereka Sedangkan disini Ingat Ini harus ada benda yang di depannya Makanya posisi ini Posisi my Your Her His Its Our Their Ini posisinya sebagai kata sifat Karena Ingat Penjelasan saya mengenai kata sifat Kata sifat itu harus Dimiliki oleh benda Ini bendanya Jadi harus ada dulu bendanya Baru sifat ini berfungsi Jadi ingat Jadi saya buat satu contoh Ini adalah pulpenku This is my This is my pen Ini adalah kepala aku This is my head Kalau saya bilang Itu handphonemu That is your cellular phone That is your handphone Ya Oke Itu bukunya Ya Bukunya tapi untuk perempuan It is her book Ya Itu adalah Ya saya buat contohnya ini Itu adalah musuhnya She is his enemy She is his enemy Ya Oke Itu warnanya That is its color Ya That is its color Ini adalah kelas kami This is our classroom Ini adalah kelas kita This is our classroom Their homework Itu adalah PR mereka Itulah tugas mereka That is their homework Ya Ingat Jadi kalau disini Kalau ini digabung My bag Berarti menjadi mine Punya aku Whose bag is this It is mine Ya Atau kalau langsung Diterjemahkan secara rinci That is my bag Ya Oke Whose sister is that That is your sister Atau that is yours Itu kakakmu Oke Kunci siapa ini Whose key is this It is her key Itu adalah kuncinya Untuk perempuan Tapi kalau Kamu bilang itu kuncinya Nyanya orang sudah paham Berarti it is hers Oke Itu adalah musuhnya It is his enemy His enemy Itu adalah musuhnya His Ya Oke Itu adalah warnanya That is its color Ya Itu kepunyaannya That is its Ya Oke Ini adalah milik kami This is ours Tapi kalau Dibilang itu adalah Kelas kami Dan this is our classroom Ini adalah milik mereka This is theirs Atau this book are theirs Buku-buku These books are theirs Buku-buku ini adalah Milik mereka Tapi kalau kita Terjemahkan secara rinci Itu adalah Buku-buku mereka Those are their books Books Ya Jadi kalau ada bendanya Pakailah ini Prosesipan cekcik Tapi kalau sudah kita tahu Bendanya Pakailah ini Oke Mudah-mudahan penjelasan saya Yang singkat dan padat ini Membuat kamu lebih memahami Karena ini adalah Pelajaran atau topik Yang sering kita Lihat ketika Kita membaca buku SD dan SMP Dan kalaupun di SMA Kita masih lupa Mungkin kita mulai Tapi Sayang banget Ketika kita sudah Melanjut ke Pendidikan di universitas Kita masih Melupakan ini Ya Jadi mudah-mudahan Anda tahu Bagaimana menggunakan Pronouns Jadi Inggris Anda akan Fluid Jadi Saya menggunakan Tampu-tampu Terima kasih Dan saya akan Beritahu Anda Atau Saya akan Beritahu Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa